Oke geng-geng, jadi gue itu dikasih durian ya, ini durian lokal asli dari Kalimantan Selatan, dan gue dikasih cuma satu ya, thank you banget ya buat yang sudah ngasih nih ya, untuk duriannya sudah diterima. Ini adalah durian lokal ya, durian lokal dari Kalimantan Selatan, dan sekarang gue mau buka dulu, kemudian gue pindahin ke Tupperware ya, kemudian nanti gue masukin ke kulkas ya, sekarang kita unboxing dulu nih caranya gimana nih, gue udah lama banget gak buka durian, mungkin dari sini kali ya. Nah ini kayaknya udah kena nih, kita buka dari ujungnya geng, bener gak sih gue bukanya nih, ini disini ada kayak alurnya gitu ya, nah ini kayaknya udah kena nih. Semoga duriannya manis nih, ini baru pertama kali sih gue mau mencicipi durian lokal asli Kalimantan Selatan, sekarang kita buka ya geng. Wah ini kayaknya udah kena nih. Oke. Wow, 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 bismillahirrohmanirrohim. Wuh, mantep banget nih. Ya, liat ya, liatin tuh. Ini durian asli dari Kalimantan Selatan, sekarang kita pindahin aja ke tempatnya ya. Wah, baunya udah wangi banget nih geng. Nah, taruh sini dulu, nanti gue taruh di kulkas. Tuh, liatin tuh ya. Wow, mantep banget nih. Mantap. Kita masukin dulu. Sekarang buka lagi nih, kayaknya ada lagi nih, King. Wuh, walaupun kecil-kecil nih, cabai rawit nih. Tuh, liatin tuh. Hmm. Kita masukin lagi, King. Aromanya wangi sekali. Masih ada nih. Wow, 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 wow. Dalamnya sini masih ada nggak ya? Kayaknya udah nggak ada sih. Oh, udah nggak ada geng. Kalau ini kayaknya masih nih. Tapi kecil dia. Ini ada tuh kan, kecil satu tuh. Mantap. Oke, udah masuk semua. Jadi, satu butir dapet berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, rapan, sembilan, sembilan. Ada sekitar dua belasan lah ya. Nah, sekarang ini mau gue masukin ke kulkas dulu ya. Biar rada dingin. Tapi akan gue tutup ya. Mana tutupnya nih. Iya. Nah, ini gue tutup dulu. Setelah itu, gue dinginkan dulu di kulkas biar enak ya. Oke, mantap. Oke, sekarang duriannya mau ditaruh di kulkas dulu. Biar dingin ya, geng. Gue taruh di situ, biar dingin. Tapi nanti satu jam sebelumnya gue masukin ke freezer. Biar lebih dingin lagi ya. Oke, untuk duriannya ini. Udah gue dinginin di kulkas dan sekarang tinggal kita eksekusi ya. Ini adalah durian lokal dari Kalimantan Selatan. Tadi gue dikasih satu butir. Pas gue buka dapetnya segini nih. Uh, baunya. Mantap banget. Thank you banget ya. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi berubah menjadi dingin ya. Mantap. Enak banget. Enak banget. Gitu ya, karena gue masukin kulkas. Tadi siang sih gue masukinnya ya. Hmm. Hmm. Huh, gila. Mantap. Hmm. Manisnya pas. Tapi dagingnya kurang tebal memang. Hmm. Hmm. Ternyata kalau dimasukin kulkas dia lebih enak ya. Hmm. Lebih segar. Hmm. Hmm. Gila, mantap. Ada apanya nih? Duh. Kenyot lagi, geng. Hmm. 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 Gila, jualan banget rasanya ya. Ini durian lokal dari Kalimantan Selatan. Hmm. Rasanya kayak susu ya. Tuh, dia berubah agak-agak beku gitu. Hmm. 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 Mantap banget. Hmm. Enak banget nih. Hmm. 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 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 butir geng kecil-kecil tapi mantap bisa enak banget ya durian ini adalah rajanya buah dan ini kayaknya cuma ada di Indonesia di Malaysia ada ya terus dari Thailand juga ada ya ini adalah butiran terakhir geng tarik nafas dulu yang terakhir rasanya lebih enak gila mantap oke geng geng jadi tadi durian yang gue makan adalah durian lokal dari Kalimantan Selatan gue dikasih sama temen 1 butir kecil sih tapi isinya ada sekitar 13 butiran ya ada 13 biji gitu pas sih ya makan satu juga udah kenyang banget dan makan apapun tuh sebenernya gak boleh berlebihan ya ini memang makan yang bener gitu jadi cuma satu aja kayaknya udah udah kenyang ya dan kita gak boleh berlebihan gak boleh lakus juga oke thank you banget buat dulu semua yang sudah menangat gue di kesempatan video kali ini takut saya semangat dan kita berjumpa lagi di video berikutnya see you next time sub indo by broth3rmax